Prosesi pemakaman tokoh pers Sumsel Haji Aslid Abdullah Dunia pers Sumatera Selatan berduka Haji Aslid Abdullah, tokoh pers sekaligus wartawan yang cukup senior berpulang Aslid Abdullah tidak bisa dipisahkan dari secara panjang pergerakan pers di Sumatera Selatan Pak Aslid bagi sosok yang akrab dipanggil ini meninggal dunia pada Senin 30 Mei sekitar pukul 17.47 di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang Gambar duka ini diinformasikan dari salah satu WA pengurus PBI Sumatera Selatan Dengan rusa, dengan rasa duka yang mendalam, kami dari jarak pos Sumsel dan Sumsel terkini Berduka atas wafatnya Bapak Haji Aslid Abdullah Mantan Ketua PWI Sumsel yang saat ini pengurus Konis Sumsel Haji Aslid Abdullah selain aktivis pers juga merupakan aktivis olahraga di Sumatera Selatan Banyak organisasi olahraga yang menjadi tempat pengabdiannya Bahkan sosok ini selalu terpilih menjadi pengurus Konis hingga akhir hidupnya Sejarah selamat jalan Pak Aslid Suri Toradanmu akan kami jadikan bekal dalam rangka mempertahankan marwah pers sebagai tulang punggung kebenaran Biografi singkat Haji Aslid Abdullah yang dikutip dari buku Wartawan hebat Sumatera Selatan 789 Berjudul Wartawan itu kaya ditulis dengan gaya aku oleh almarhum semasa hidupnya Aslid Abdullah Saya Aslid Abdullah lahir 14 April 1950 putera kedua dari sembilan bersaudara Ayah saya Idrus Abdullah dan Ibu Haji Saudah Masulili Berasal dari desa Bagaimana Kebukaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah Setamat SMA saya diminta paman saya Haji Jadil Abdullah untuk meninggalkan kampung halaman merantau ke Jakarta melanjutkan kuliah Lalu saya sempat kuliah di STTN Cikini Jakarta namun tak selesai terkendala biaya Orang tua maupun paman dalam kondisi sulit Paman salah seorang tokoh politik yang berkiprah di Sumatera bagian selatan Saya pun hijrah dan akhirnya menetap di kota Palembang Saya sempat mencoba kuliah di Universitas Sriwijaya jurusan pertambangan Saat kuliah saya banyak menulis yang dikirim ke berbagai media cetak Saya juga aktif di Radio Sigma, Siguntang Mahameru Pun Sri yang kami dirikan bersama teman-teman Saya memulai karir wartawan di usia 21 tahun Tepatnya pada tahun 1971 di Surat Kabar Harian Suara Raya Semesta atau SRS Yang didirikan Haji Jadil Abdullah Paman saya juga dikenal sebagai seorang wartawan di samping politikus dan anggota DPR RI Naluri jurnalistik saya semakin terasah Karena dapat terjun langsung dan belajar di lingkungan perusahaan media cetak Dan saat itu mulai diberikan kepercayaan mengelola penerbitan SRS Pada tahun 1974 saya mengikuti pendidikan dan pelatihan wartawan Kerjasama lembaga pendidikan dan konsultasi pers LPKP LP3S dan PWI Pusat di Jakarta Dahlan Iskan Dulu pemilik Jawa Post Group Teman sekamar dan praktek Di lapangan Pendidikan dan pelatihan yang kami ikuti benar-benar menguras pikiran, tenaga, dan menelahkan Karena tidak hanya teori Melainkan tujuan langsung praktek mencari berita di lapangan Serta dituntut juga untuk dapat menulis berita dengan cepat dan benar Salah menulis Langsung diremas instruktur Dan menjadi makanan tong sampah Dan harus membuat pulang dari awal lagi Sepulang dari mengikuti kegiatan pendidikan pelatihan Saya diangkat menjadi korektor SRS Alhamdulillah Alhamdulillah juga meninggalkan Empat orang-orang anak Yaitu dua putra Dan dua putri Dan enam orang cucu InsyaAllah Dalam kehidupan Perjalanan Almarhum Ketika dipanggil oleh Allah SWT Meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah Kata Rasulullah SAW Alhamdulillah Ketika seseorang Alhamdulillah Alhamdulillah Itu meninggal Alhamdulillah 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 Tapi itulah yang namanya takdir oleh Allah Jadi kalau Rasulullah tadi menyampaikan Bahwa ada tiga yang kalau diberikan kepada manusia Ketika dia sakit itu ada tiga Pertama adalah kenikmatan tentang masalah maka Kemudian yang kedua adalah kenikmatan tentang masalah wajah kita, kecerahan kita Dan yang ketiga kata Rasulullah adalah akan menghapus dosa-dosa bagi orang yang sakit Allah juga akan bisa mengembalikan dari ketiga itu hanya dua Ketika orang itu sembuh yang namanya kenikmatan Kemudian yang kedua kenikmatan untuk tahai wajah kita akan dikembalikan Namun yang satu yaitu menghapus dosa itulah tidak dibalikan oleh Allah Masya Allah jadi Allah ini maha memang Rahman maha penyayang baik kita Jadi kalau ketika ada orang yang sakit kemudian dia dilanjutkan dengan langsung menghadap kepada Allah Insya Allah Husnu Khotiman Kepada Bapak Ibu kami juga atas nama keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih Baik Hanai Solan, keluarga, semua yang sudah mengantarkan baik dari rumah dukanya sampai ke peristirahatan terakhir ini Sekali lagi atas nama keluarga, kalau ada hal-hal yang terkait dengan masalah hutang-hutang Tolong disampaikan kepada kami atau ahli warisnya dan sekali lagi kami mohon supaya alamahum dilopangkan kuburnya Diberikan cahaya yang sangat terang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya Mungkin dari kami Kemudian ada informasi juga dari anaknya yang paling tertua bahwa nanti kita di rumah dukanya Dan nantinya takjiah tiga hari berturut-turut Setelah Pak Daishan Sekiranya mungkin itu dari kami Sekali lagi terima kasih Bapak semuanya Wabilahi Taufiq Tuhan Terima kasih